Terbelenggu oleh Aura ya Oh ini belum sampai 1 lawan 3 loh Oh cukup lawan apaknya Bakal ditembakin gitu aja Dan Guns bakal coba untuk menggunakan Wow, Kapital MX Yang akhirnya berhasil Dan Digetron Rulutron juga harus tereliminasi Hanya 2 Dan tim rival Yaitu victim Oscar Berhasil menjadi Tim yang menjadi Membawa tim dia menjadi peringkat kedua ya Yang gue bilang tadi pak Ini pertarungan Tote Tote nih Gila Tote Ini ya pada tadi Mengacaukan sinyal Jadinya akhirnya kita baru mendapat Apa namanya Sambungan sinyal langsung nih ya Dari Nepurgatory Kita lihat disini Aura Sudah mulai turun ya Ya tadi gue bilang fase Liga Dan juga fase Base of Seven tuh beda banget Karena kalau sendiri lo ngomongin Liga Yaudah kalah ya kan Masih ada match Masih ada match day berikutnya ya kan Nah ini Kalau lo ngomongin best of seven Bener-bener kayak lo di Babak pertama Di ronde pertama lo kalah Gimana caranya lo bisa up di ronde kedua Dan selanjutnya sampai akhirnya nanti Masuk ke best of seven gitu Dan pressure yang besar itu Dan pressure yang besar itu bakal ini ya Bakal sangat mengaruhi Terutama mental pemain ya Setuju banget Dan gue lihat disini Nampaknya juga sudah mulai turun Beberapa tim Gue bener-bener gak tau kenapa ya Bukannya gue mengecilkan dari pot-pot yang lain Tapi Kalau gue lihat disini Ini bener-bener kayak pot-e tuh Seru banget sih Seru banget Karena Diisi oleh tim-tim yang memang Notabene adalah Cukup baik ya Maksudnya cukup baik Dari sisi roosternya sendiri Memang Mempunyai kualitas yang sangat Sangat mempuni gitu Yuuu Bener banget Dan emang Kalau kita lihat juga sekarang Onyx Sportnya sendiri tuh Lagi up banget ya Lagi up Tim yang lagi ada di peringkat tiga Lagi megang puncak kelas med Dan Oke Kita lihat disini SFI Nampaknya juga bakal bertempur Dan satu member dari SFI Z juga harus terjatuh Traps disini Harus mengalami Apa ya Penyak Kesakitan gitu ya Kesakitan yang amat-sangat Karena dia juga sudah terjatuh Dan kita lihat disini Ada SFI FFID Yang juga sudah mulai Masuk ke dalam Pertahanan dari SFI Z Dan kita lihat disini Masih coba untuk Looting-looting ya Kalau lu ada dua opsi kayak gini Aka dan juga Scar Lu pilih mana Gue masih pilih Aka Pilih Aka ya Gue Gue nyaman sama Recordnya Nyaman sama record Aka Dan bener aja Kita lihat disini Dins ada dua opsi Scar Dan Aka Dia masih pilih Akanya Dan kita lihat disini Masih coba untuk Sniping-sniping Sote bakal mengambil Inisiatif untuk Menyerang ya Jadi dia bakal jadi Racer Dan kita lihat disini Di lain sisi juga ada Onyx yang bakal Berhadapan dengan Onyx Dan di lain sisi yang tadi Juga ada straw hat Yang juga harus Terjatuh Jadi udah ada dua Pertarungan Perang saudara nih Apakah mitosnya Bakal terjadi Kayaknya mitosnya udah gak terjadi Dan oh nampaknya juga Sudah mulai fairing-fairing Dilakukan Minoru ke arah Kruger dan Kruger Berhasil Memenangkan kontes Pertarungan ini Dan kita lihat disini Hayde juga sudah mulai Bergerak Limzi di lain sisi Juga sudah mulai Sniping-sniping Hati-hati Dan oh di lain sisi Juga ada SFI Straw hat Yang juga harus terjatuh Melalui SFI Eric dan Steven Nampaknya juga Cuman ngeliatin aja Dari jauh Di lain sisi disini Minoru juga sudah terjatuh Hanya menyisakan Dua member Dari Onyx Seven and Three Melalui Limzi dan juga Hayde Dan kita lihat disini Cukup terpojok Dan wow Nampaknya SFI juga Sudah berhasil Menjatuhkan Salah satu member Dari SFI FFID Kita disini Zet nampaknya Bakal coba Untuk ngeliatin Aja dan Oke Onyx Esports harus Tereliminasi Dan juga Onyx Seven and Three Harus tereliminasi Iya Tadi kan Salah satu faktornya Kruger tadi Bisa nge-nock Dua orang itu ya Oke tapi Dua Onyx Tereliminasi Dalam pertempuran Enggak Onyx Seven and Three Doang yang tereliminasi Oh Seven and Three Doang ya Oke Jadi kayak gue Kaget tadi Gue sampai kayak Mau menyimpulkan Bahwa Onyx yang satu lagi Nginjek Nginjek Ini kayak mungkin Landmine ya kan Tapi enggak Ternyata Langsung Jonathan Ngasih Ngasih kode ke kita Jonathan and the gang Iya pokoknya Semua orang yang Ada di belakang layar Itu namanya Jonathan Tinggal kasih Inisial aja Jonathan Satu Dua Jadi sini ada 536 Jonathan ya Jadi lo Beruntung sekali Ketemu sama Jonathan-Jonathan Dua digit Gitu ya kan Karena Tiga digit Bingung ya kan Oke kita lihat Disini juga ada SFI Yang tadi ya SFI yang Berhasil Keluar dari Apa Pertempuran SFI-Z Dan juga SFI FFID Dan ada pergerakan Juga dari EVOS disini Yang gue rasa Mempunyai Resource yang cukup Baik ya Karena mereka Mendapatkan Satu map Yaitu di Brasilia Kayaknya mereka Bisa ngeloot itu Tanpa kontes Dan Gak ada kontes Dan EVOS sendiri ini Mungkin bakal Ngebuntutin SFI-Z Tadi ya Yap bener banget Kayaknya arahnya sama tuh Nah ini kalau gue liat disini Ada capital juga Yang sudah mendapatkan Resource yang juga Rasa cukup baik ya Lu liat disini ada Armor Ada armor ya kan Walaupun helmnya masih level 1 ya kan Tapi Gue gak tau ya Setuju atau enggak Dengan Teknik Jongkok suit yang ada Kayak helm itu tuh Gak berpengaruh banget gak sih Karena langsung ilang ya kan Kalau sendirian lu Jongkok suit Dua headshot langsung kena Iya sih Berapa kali sih Dan kayak mereka juga Kalau misalkan vibe Gue liatin Yang mereka pentingin tuh Armor Armor Nah ini Ini jadi Pesan penting sih Buat developer Karena Jongkok suit itu Banyak yang nanya ke gue ya Dibolehin apa ya Tapi Sebelum kita bahas Jongkok suit kita lihat disini Ada SFI Traps yang berhasil Membunuh salah satu member Victim disini Gak bakal ketolong Dan kita lihat disini Satu persatu Member dari Victim juga Harus terpojok Baik banget Eric Lu lakukan fairing-fairing Kita lihat disini bakal Ada Stephen juga yang sudah Cukup low Dan di lain sisi Bakal ada yang coba Join to fight Dan kita lihat disini Stephen juga Harus mati nampaknya SFI Eric juga berhasil Membunuh member Lagi-lagi Yaitu Oh gak Gak sempet ya tadi ya Masih Trisa dua Dan gue lihat disini juga Aura bakal coba Untuk datang Menjadi orang ketiga Yang bakal Mengganggu rumah tangga Antara SFI Dan juga Victim Kita lihat disini Aura Expat Code Juga lagi-lagi Mengeluarkan TM Bahkan yang bagus banget Dan SFI Revenge Berhasil ngebunuh Mossad Hati-hati Mossad Back up ya Cukup jelek Dari member Aura Dan kita lihat disini Raden berhasil Nge-revive member Yaitu Ada Mossad ya Dan kita lihat disini SFI Revenge Juga cukup struggle Dan harus tertabrak Membunuhnya Traps Disini juga cukup low Dan satu member Dari SFI Z yang tersisa Harus mati Gila gue sampe Nelen luda dulu gitu ya kan Tadi sebenernya Kayak kontesnya tuh Udah kepojok banget ya Dari SFI sendiri ya Tapi yang Yang diuntungkan Dari pertarungan Antara Aura Expat Melawan SFI Z Adalah Victim Yang awalnya tadi Victim sendiri juga udah Udah Disisa dua Dan bener-bener Kepojok ya Kita lihat disini Ada kapital juga Yang bakal coba Untuk Gue rasa udah Udah ngeliat ini Udah ngeliat banget Karena Kalau sendirah dari bawah Visionnya itu Ke atas ngeliat ada glue wall Jadi udah otomatikly Kapital bisa nyumpulin Di atas pasti bakal Pernah ada orang Ataupun masih ada orang Ya kan Dan kita lihat disini Nampaknya juga kapital Bagus banget ya Analis Analis dari satu Pergerakan tuh Penting banget ya Karena kalau sendirah lu Asal-asalan gitu ya kan Dan kita lihat disini Oh nampaknya Sudah ada yang terjatuh Member dari Aura Xcode Bakal langsung dimajuin Dan kita lihat disini Deadly Baik banget penggunaan glue wallnya Masuk perlahan-lahan Ada X3 Mossad Yang juga sudah Mulai dilakukan Mengarah padanya Dan kita lihat disini Kapital juga berhasil Membunuh Mossad Langsung jatuh Dan kita lihat disini Hanya X7 Raden Nampaknya Dan satu member Dari Aura Xcode Yang juga Masih tersisa Dan kita lihat disini Tali juga Sudah terjatuh Ada fairing-fairing Dilakukan ke arah Deadly Dan Deadly juga Terjatuh Baik banget X7 Raden Dengan HP yang cukup low Nampaknya Bakal melakukan Perlawanan terhadap Kapital Miracle Bakal jadi 2 lawan 2 Nampaknya Atau 2 lawan 3 bahkan Karena Deadly Deadly Berhasil Diri 5 Benar Kita lihat disini Yang lanjut mati Sama Kapital Dan disini Victim Nampaknya bakal menjadi Lawn Survivor Jadi gue mau bahas Gue menyadari Gue menyadari Di FFSL sendiri Helm jadi gak berguna Mungkin Ke depannya Jongkok shoot Kalaupun memang Mau tetap dipakai Mungkin bakal Lebih ngefek ke helm Jadinya helm juga Nggak langsung copot Jadi masih kayak damage Nahan di helm Mungkin itu bakal Jadi masukan yang baik Atau enggak Menurut lu Tubuhan mahasis Kayak kalau misalnya Kita lihat Sebenarnya Patchnya sendiri tuh Ngedukung jongkok shoot Dengan adanya Laura Oh dengan adanya Laura Bener-bener Lo jongkok shoot Lo nge-scope Lo nge-scope Lo pake masternya Laura Ilang bener ya Pasti bakal ilang sih Setuju Ya itu sebenarnya Bentuk-bentuk nerf itu Penting ya Dalam satu game Ya mungkin nanti Kita bisa ngomongin Lebih lanjut Atau mungkin Gue bikinin satu konten ya Masukan-masukan Buat kalian Ini Oscar Ini Oscar Dia lihat orang Sebelah Lagi perang nih Apakah dia bakal Menjadi orang ketiga ya kan Sama seperti Xcode tadi Ngebantai SFI Kita lihat disini Nampaknya juga BTR melawan Boom Bravo Kita lihat disini Cukup bersabar sekali Satu member dari Boom Atau BTR Juga sudah Terkena damage Kita lihat disini Baik sekali Boom Saputra Kita lihat disini Wow ada juga Follow up dari Bigetron DGL Melalui Upin Kita lihat disini Kihikam juga Sudah mulai Masuk ke Duel Dan kita Oscarnya mau nyayur ya Oscarnya malah nyayur Kita lihat disini Kita lihat Nampaknya Member dari Boom Tereliminasi ya Iya bener Tereliminasi Iya bener Langsung Tereliminasi Karena Tadi Ini yang Gue kaget adalah Satu orang dari Boom itu Pas masuk Dia langsung Nongolin badannya Di tangga Dan Waktu dia Knockdown Ini sebenarnya Yang paling fatal Karena Yang lagi defense Pasti main jadi Offensive Kecuali Kalau misalkan Lo Strategi kayak gitu Tapi lo pasang landmine Di sekitar tempat turun Bener Nah itu bakal jadi Jebakan Menjebak-jebakan Menjebak-jebakan Tadi Gue gak ngeliat hal itu Kayaknya dari Boom Jadi bigetronnya Bisa Keratain Dan worth it banget Karena Bener-bener Gak berkurang sama sekali Member dari BTR sendiri Jalan Sisi Kayaknya Mereka sudah Mencium-cium aroma Dari victim Oscar Menyayur Bener-bener aja Oscar-nya juga sudah jalan Dan harusnya Step-nya bakal kedengeran Tapi Harusnya Step-nya sendiri Nyaru ya Karena member BTR juga masih Berempat Jadi kayak Step-nya Mungkin Temannya ya kan Disangka ya kan Tapi masalahnya Tadi Oscar nembak sih Jadi Di rumah tuh Di minimapnya Pasti kelihatan Dan gue rasa BTR juga kayak Masih takut Mungkin di atas Bakal ada 4 orang Atau bakal ada Satu orang Dia gak tau Dan gue rasa Eh jangan Kalau kita langsung Follow up Mungkin jadi karma Karena tadi Karmanya kan Dia yang defense Bener-bener Tapi gue rasa Cuman satu orang sih Cuman satu orang Yang respon Yaitu dari Eh Wah ini kedengeran Demi apapun Sudah pasti kedengeran Dan dari BTR Gue rasa Bakal kasih info ya Ke temen-temennya Bahwa di atas Eh itu ada Medik kok gak diambil Itu sih Oscar go Dia nyawanya setengah Wah udah di Itu ada medik ya Gue bingung sih Gue bingung Mungkin dia terlalu deg-degan Atau mungkin dia pengen ini Kasih efek kejutan Ya dan Baru nyadar ada Mungkin dia barunya Baru nyadar kali Baru nyadar dan akhirnya Langsung dipakai Nah ini gue liat Disini BTR Harusnya udah Bakal dapet info ya Udah dapet info Temen-temennya Bahwa di atas ini Ada orang gitu ya Gak mungkin ada kecoa Wah tapi disitu ada EVOS juga Wah bisa jadi kayak Kejadian Xcode tadi ya Ya ini pokoknya Judulnya adalah Di match ketiga Adulana ketiga ini adalah Orang ketiga ya Dan bener aja BTR nampaknya juga Sudah mulai kontes Melawan EVOS Kita disini 05 Cukup low Nampaknya Cupai juga Sudah sekarat Dan kita disini 13 juga mendapatkan Perlawanan dan vision Dari BTR BGL Baik banget menurut gue disini Karena semua member Dari EVOS Bener-bener kena Kena damage ya Berarti vision Bener-bener kebagi Dan kita liat disini EVOS supaya juga Bakal susah banget Untuk diselamatkan Karena bakal ada Follow up lanjutan Dari BTR BGL Kita liat disini Jaydan nampaknya Sudah melakukan pergerakan Dan kita disini Oke 05 Harus terjatuh Nampaknya Dan capital deadly Yang berhasil Menculik Nampaknya ya Kita liat disini Satu persatu member Dari EVOS Juga sudah terpojok Hanya menyisikan Mister 13 Kita liat disini Ini bakal bahaya banget Buat dia Karena dia hanya Menyisakan satu orang Di lain sisi BTR juga sudah mulai moving Gak dikasih Pergi gitu aja Sama EVOS roar Melalui Mister 13 Dan deadly Juga berhasil Dibunuh oleh BTR Upin Wow BTR Upin maksud gue Berhasil dibunuh deadly Dan kita liat disini Jaydan nampaknya juga Sudah mulai masuk Kedalam zona Masih berusaha untuk masuk Dan di belakang Ada Oscar pak Oscar yang selamat ya Jadi Oscar yang selamat Dan dia Victim tadi ya Dan dia ngambil Di zona yang cukup baik Maksud gue di atas ya Dan wow Sampai akhirnya Zona yang sendiri Sudah update Dan ini bakal Mengarah Tetap di arah kapital pak Ya dan sekarang kita liat Oscar yang tadi Apa namanya Apa namanya Sulit posisinya Jadi dia selamat Sampai juga Mister 13 ya Ya Mister 13 juga Tapi kalau gue liat Bakal struggle banget Karena di depan Karena di depan udah ada Dua tim juga ya Ada Wizard 13 Dan kuncinya gue rasa Bakal ada di capital deadly ya Dan bener aja Capital miracle Maksud gue Berhasil membunuh Satu persatu Tim yang tersisa Dan ada BTRX 8 code yang sudah Berhasil menabrak IOG putri Bakal coba Untuk Di End gitu aja Dan kita liat Sampai juga cukup terbuka Bakal cukup Sakit banget Dan akhirnya IOG harus Tereliminasi Ada Onyx juga disitu Onyx eSports Nampaknya ini bener-bener Pertempuran Antara pot Eh gue rasa ini Judulnya bener-bener Kayak kapital Masih ada Onyx eSports Masih ada EVOS Juga disana Cukup struggle Dan kita liat disini Bakal coba Untuk Ditembakin aja BGT Langsung tembakin Onyx log win Disana cukup Sakit banget Dan ini bakal jadi Perjalanan yang cukup Sulit untuk Onyx eSports Oke Ini Wow EVOS roar juga harus Tereliminasi Nampaknya BTRX 8 code berhasil Membunuh Member dari Aura Aura kan EVOS roar Yang tersisa Disitu Hanya sendirian Melalui Mister 13 Dan kita liat disini Capital miracle Nampaknya Miracle Nampaknya juga Lagi Mopi-mopi Cakit di atas Dan kita liat sini Dikepung Nampaknya Onyx eSports Berhasil nge-counter Balik dari Bigetron ULT Dan di lain sisi SMA FFAD juga Harus tereliminasi Dan kita liat sini Guns juga Hanya trilihan sendiri Harus masih nampaknya Onyx eSports disini Guns bakal jadi Toko Antagonis Untuk member-member Dari Aura Dari Aura Sorry Onyx eSports Gue kenapa Pahla gue Terblenggu oleh Aura Ya Oke Ini berhasil Satu laun Satu laun Satu laun Satu laun Satu laun Satu laun Bakal Ditembakin gitu aja Dan guns Bakal coba Untuk menggunakan Wow Capital Amex Yang akhirnya berhasil Dan Bigetron ULT Juga harus tereliminasi Hanya dua Dan tim rival Yaitu Victim Oscar Berhasil menjadi Tim yang menjadi Apa ya Membawa tim dia Menjadi peringkat kedua ya Yang gue bilang tadi pak Ini pertarungan pot A Gila pot A Abis ya gak Kan kita liat disini Oscar Nampaknya juga sudah Mulai berjalan Dan itu ada kepala pak Tembak pak Tembak pak Satu bakal mati Oscar gak punya medkit Dan kita disini Cukup lalu nampaknya Bakal mempergunakan Sisa-sisa dari Oscar Oh my god Gila masih sempet Bakar ayam pak Di atas pak Gokil Gak punya medkit Bakar ayam pak Ya gak Waduh Gila 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 Gila